Halo selamat datang di dapur Blasteran Kali ini saya akan membuat kue semprit susu Bahan-bahannya adalah margarin dan mentega Sebanyak 150 gram Maizena 250 gram Susu kental manis 110 gram Ini coklat chip hanya untuk menghiasnya saja Saya ditambah dengan vanili bubuk Mari kita mulai Pertama-tama kita haluskan dulu Campuran mentega dan margarin Ditambah dengan vanila bubuk Gak usah banyak-banyak, sedikit saja Sekitar setengah sendok teh vanila Dan susu kental manisnya masukkan Semuanya ya, 110 gram Kemudian kita aduk dengan hand mixer Atau bisa juga dengan pengaduk seperti ini Whisk Atau dengan spatula juga bisa Tapi karena saya mau cepat Jadi saya pakai hand mixer Mari kita mulai Setelah tercampur rata Seperti ini kita matikan ya Kemudian kita masukkan maizena Secara pelahan ya Setengahnya aja dulu Dan kita aduk dengan Sepatula ini Diaduk hingga merata Masukkan kembali Sisanya Sementara kita mengaduk Jangan lupa untuk Menyalakan ovennya Dipanaskan dulu Sekitar 150 derajat celcius Atau api kecil Api kecil aja ya Dikarenakan nih Adonannya udah agak keras Maksudnya sudah menyatu ya Kita aduk dengan Menggunakan pangan aja ya Memang adonannya agak sedikit padat nantinya Nah adonannya akan seperti ini Sudah jadi ya Jadi tinggal Kita cetak Saya menggunakan cetakan ini Lebih gampang Nanti tinggal di dorong Atau dengan Split yang menggunakan jari juga boleh Tapi saya gunakan dengan ini Jangan lupa untuk mengoles Loyang Dengan Dengan Margarin atau Butter Dan sekarang kita mulai mencetak ya Diberi jarak antara satu Dengan yang lainnya Begini terus sampai habis Setelah satu loyang Seperti ini selesai Kita hias dengan Choco chips Agak sedikit ditekan ya Biar dia gak lepas Sudah semua Ini Tinggal kita masukkan Ke dalam oven Yang sudah dipanaskan 150 derajat celcius Dan kita oven Kita bakar selama 30 menit Sekarang kita oven Selama 30 menit 150 derajat celcius Atau Api kecil ya Maaf ya Ovennya agak berisik Oke So 30 menit Sudah jadi Kita angkat ya Ini hasilnya Dibiarkan saja dulu Di atas loyangnya Jangan diangkat dulu Didingin disini Ini hasilnya begini ya Ini renyah banget Tuh Sampai ini renyah sekali ya Tuh Renyah sekali Terima kasih sudah menonton video Dari Dapur Blasteran Jangan lupa subscribe Comment dan share Jangan lupa juga Dipencet tombol Loncengnya Sampai berjumpa kembali Di resep makanan Dan masakan Yang lainnya Di lain waktu Bye Bye Selamat menikin asingin 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 asing asingin asing asingin asing 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 as